Halo hai football lovers, jumpa lagi di channel Gunnerspace yang akan memberikan informasi mengenai berita sepak bola yang menarik dan sayang untuk dilewatkan. Kali ini kita akan bahas berita target realistis Arsenal. Sabtu kemarin Arsenal berhasil menundukkan Newcastle dengan skor 2-0. Kemenangan ini penting bagi Arsenal untuk mendekati empat besar kelas semen sementara. Betapa tidak pekan lalu, Arsenal baru saja mengalami kekalahan atas Liverpool dengan skor telek 0-4. Mereka diprediksi akan terpuruk, tapi faktanya bisa langsung bangkit dan menang pekan ini. Lebih dari itu, hasil apik menunjukkan bahwa Scott Mikkel Arteta mulai membentuk mentalitas tangguh untuk terus menang. Saat ini Arsenal ada di peringkat kelima dengan 23 poin. Jumlah poin yang sama dengan West Ham di peringkat keempat. Kemenangan ini begitu penting bagi Arsenal. Sebelumnya, mereka merangkai laju apik tanpa kekalahan dalam 10 pertandingan. Sayangnya laju itu terhenti dengan kekalahan dari Liverpool. Kemenangan ini jadi bukti bahwa Arsenal langsung bangkit dan kembali ke jalur kemenangan. Ini torahan penting bagi Arteta dan squadnya. Sangatlah penting memenangi pertandingan ini dan segera bangkit seperti yang Anda sebut, ujar Arteta kepada laman klub. Arteta mengakui permainan Arsenal tidak sempurna di laga ini. Namun, mereka tahu caranya terus berjuang untuk menang. Inilah yang lebih penting bagi Arsenal sekarang. Dan kembali lagi, Arteta tahu posisi timnya sudah cukup bagus, tapi tampaknya dia tidak mau melebih-lebihkan itu. Kekalahan besar dari Liverpool pekan lalu telah memberikan pelajaran penting bagi squad Arsenal khususnya soal mentalitas. Menariknya, Arteta berhasil membawa Arsenal melaju apik dengan mengandalkan pemain-pemain muda. Arsenal kembali menerapkan filosofi lama mereka yakni kombinasi pemain muda dengan beberapa pemain senior. Jika Anda ingin mencari mereka pemain muda, maka Anda harus benar-benar percaya. Itu memberi mereka rasa percaya diri dalam momen-momen sulit. Lanjut Arteta. Namun tak berhenti di situ, Arteta menyoroti betapa pentingnya belajar dari setiap hasil pertandingan. Ketika tim sedang mengalami kekalahan, rasa percaya diri akan kebangkitan harus tetap ada dalam setiap pemain. Dalam sebuah kemenangan, Arteta belajar mengenai kesempurnaan. Penampilan melawan Newcastle membuat Arteta memiliki banyak pekerjaan di setiap lini. Apalagi lagu selanjutnya dirasa akan semakin berat. Namun sekarang mari menganalisis pertandingan ini dan bersiap menyambut pertandingan lawan Manchester United secepat mungkin. Kata Mikkel Arteta. Yang patut menjadi sorotan yakni cedera dari Bukayo Saka. Sayap lincah andalan Arteta ini mengalami cedera ketika melawan Newcastle yang mengharuskan dirinya ditarik lebih cepat. Tentu menjadi kerugian bagi Arsenal di pertandingan selanjutnya. Selepas itu, finishing yang memalukan dari Aubameyang masih tak kunjung usai. Dia bahkan kehilangan alurinya sebagai seorang striker. Menaruhnya di bangku cadangan dan digantikan oleh Gabriel Martinelli. Bisa menjadi opsi agar dia memahami betapa pentingnya menit bermain dan mencetak gol untuk sebuah kemenangan. Gabriel Martinelli sendiri mampu menjawab kepercayaan seorang Arteta di pertandingan melawan Newcastle. Satu golnya menandakan bahwa striker asal Brazil tersebut masih menyimpan potensi besar dalam dirinya. Finishing yang ia lakukan sungguh berkelas, dia mampu tampil melawan meskipun jarang mendapatkan menit bermain. Kerjasamanya dengan rekan setim juga terbilang apik mengingat kemistri sudah jarang terjadi. Selain itu, bursa transfer Januari mendatang bisa menjadi opsi terbaik bagi Arsenal untuk lebih memperdalam squad. Patut dinantikan siapa pemain yang akan didatangkan dan dilepas nantinya. Mari kita tunggu.